Kita mulai ya, ini hari ini sebenarnya saya cuma itu aja Jadi bahan ini udah saya siapin kemarin Jadi ya sayang gitu loh, udah disiapin masa nggak diituin kan Jadi gini, ini ada satu komentar sih sebenarnya dari ini Dari di Youtube ya, saya pikir itu cukup bagus Jadi akhirnya kita mencoba untuk membahas Jadi kalau teman-teman nanti ada komentar apa ya, monggo aja ya Jadi dia katakan gini, bila sebuah saham Saham itu dikatakan investasi Ini investasi ya Nanti kita mungkin akan lihat dari sisi tradingnya Karena channel-channel saya itu harusnya kan di trading ya Tapi ya mungkin juga dia menganggap itu sebagai trading juga gitu ya Kenapa? Karena melihat rugi laba bila laba saham naik, harga juga naik kan Atau sebaliknya Tetapi dalam kenyataannya diarahkan pada dunia usaha Ini nggak tahu dunia usaha itu maksudnya apa Sehingga melihat ada keuntungan Maka, makanya diolah menjadi keuntungan modal besar Jadi mungkin ini Cuman, apa, cuman Ya mungkin Saya anggap itu adalah Dia menganggap bahwa Oh ini mungkin yang untung cuman bandar-bandar doang Karena petik gitu ya Ya jadi bila kita mau main ya Ini kita nggak pernah bilang main ya Ini selalu akan ada perspektif yang berbeda Kalau misalnya kita berkata itu kita cuma main ya Ya akhirnya jadi main-main gitu kan Ya kita selalu mengatakan bahwa kita sedang berdagang nih Di dalam sini ya Dan untung harusnya Bukan saja di dalam perusahaan yang kita pelajari Tetapi Cara dunia usaha harus Dipelajari Ya jadi maksudnya mungkin Nah ini makanya dunia usaha ini ya Agak-agak Agak-agak itu ya Agak-agak rancu ya Maksudnya dunia usaha apa ya Apa dalam hidup kita sehari-hari Seperti kita berdagang seperti biasa Itu yang harus dipelajari Ya dengan melihat seperti volume transaksi Kepercayaan investor pada sebuah saham Jelasnya Bila ada Jelasnya bila ada Keuntungan Pastinya pemilik perusahaan menaikkan harga sahamnya gitu Supaya nilai jual perusahaan naik Serta kebanyakan beggar Ya Ini tetap ya Tetap kenyataannya banyak perusahaan untung Tetapi sahamnya tambah turun Sepertinya ada pengolahan Suatu saat akan kembali pada harga Itu ya Jadi intinya mungkin Mungkin ya Mungkin ya Dia melihat bahwa Mekanisme ya Mekanisme di dalam Turun naiknya saham itu Itu Tidak Tidak ini ya Tidak berbanding lurus Dengan apa yang Apa yang mungkin Selalu Didengungkan oleh Para fundamentalis Atau para trader Bahwa mengatakan bahwa Kalau Sentimennya positif Ada terjadinya perubahan pada fundamental Laba naik Harusnya sahamnya naik Gitu kan Ya Nah Sekarang kita mau lihat nih Pada perspektifnya kita Ini sekalian ya Kita Kita menyegarkan diri gitu ya Pada apa yang sudah kita pelajari Apa yang sebenarnya kita lakukan Di dalam Di dalam melakukan analisa Apakah kita Plak gitu ya Bahwa Oh Laba naik Maka Harga saham itu Harusnya naik Betul At the end Ya Kan kita sering ada sebuah code Mengatakan bahwa ya Pada akhirnya Harga sebuah saham Itu akan mencerminkan fundamentalnya Pada akhirnya Oke Tetapi pada kenyataannya Gimana Ada namanya Pricing in Ada namanya Euphoria disitu Ya mungkin ya Kalau dunia usaha Ya plak-plak Begitu aja kan Tidak ada euphoria Menaikan sebuah Harga Dan lain sebagainya Tetapi kalau di dalam Trading Kita menemukan bahwa Efek atau Sebab psikologi Itu Itu jauh lebih besar Dibandingkan dengan Kita melihat Oh Exact gitu ya Exact Dalam bentuk angka Benar-benar persis Bahwa Oh Ini laba naik nih Oh kalau dihitung-hitung Oh harga wajarnya segini Tetapi kok Pada kenyataannya Dia lebih tinggi Atau lebih rendah Daripada harga wajarnya Gitu kan Ya Nah ini-ini makanya Kita mau lihat adalah Ada Nanti ada unsur Namanya psikologi Di dalam psikologi market Kita mengenal Adanya namanya Euphoria Yang bisa menaikkan harga Di luar Dari Yang seharusnya Tetapi Yang apa Pagi ini kita mau Coba lihat ya Mekanisme kita Untuk melihat itu Seperti apa Sehingga kita tidak terjebak Pada euphoria ini Atau pada saat dia euphoria Disitu kita bisa Mendapatkan keuntungan Jauh lebih besar Dibandingkan dengan Apa yang sudah Kita hitung Di kertas Gitu ya Oke ini contoh Misalnya kayak doit Gitu kan euphoria Ini udah periode euphoria Jadi kalau teman-teman Sudah di dalamnya Ini adalah ekstra Keuntungan Yang bisa kita peroleh Ini ya Jadi pasar mungkin Udah price in Udah price in Tetapi Di dalam price innya itu Ada euphoria Yang sehingga Akhirnya mendorong Harga jauh lebih tinggi Jauh lebih tinggi Jauh lebih tinggi lagi Kita mulai ya Nah Jadi apa yang kita lihat Sebenarnya Di dalam Kita melakukan analisa Dan apa yang kita lakukan Selama ini Yang pasti adalah Kita mau mencoba Mencari sebuah emiten Yang kita kategorikan bagus Ya Nah bagus Emiten yang bagus Itu seperti apa Emiten yang Yang tujuannya Semua emiten lah ya Semua emiten Tujuan awalnya Itu adalah Untuk memperoleh profit Bener ya Oke Nah kalau teman-teman Dari awal Ini kita udah menyeleksi Dari awal nih Jadi kalau Udah melihat Ada satu emiten Kok tujuannya Tidak mendatangkan profit Atau ya Ya teman-teman Tau lah ya Maksud saya Itu kemana ya Kalau Udah Udah melihat Gejala Atau gelagat Dari emiten itu Seperti itu Ya lebih baik Udah kita hindarin Nah banyak sekali Saham-saham yang baru IPO Ya teman-teman Lihatlah Hampir sebagian besar Saham-saham yang Baru IPO itu Itu seperti apa Hari ini Ya yang benar-benar Nongol di permukaan Itu hampir boleh Enggak ada Nah Berarti kita boleh Simpulkan Ini sekarang ya Kita boleh garis bawahi dulu ya Bahwa banyak sekali Saham-saham yang Emiten yang Tujuannya tidak Di profit Profitnya itu Maksudnya bukan Ke profit perusahaan Tapi lebih ke arah Ke kantong pribadinya Bisa Jadi seperti itu Karena tercermin dari Sebagian besar Saham-saham yang Di IPO kan Itu ya Hari ini bagaimana Teman-teman lihat Ya sebagian besar Seperti itu Karena itulah Makanya kita butuh Mekanisme untuk Men Sortirnya Nah apa yang kita lihat Ya apa yang kita lihat Nah kalau teman-teman Sudah ketemu Satu saham yang Punya tujuan profit Kita mau lihat Profitnya itu Dialokasikannya Gimana Bagaimana cara Dia mengalokasikan Laba-laba Atau Modalnya Mereka Itu kemana Nah yang saya ketemu Yang saya ketemu Bahwa Setiap perusahaan Alokasi labanya Kurang-kurangnya Begini Ya ada Empat hal Di dalam Alokasi labanya Ini yang saya ketemu Teman-teman Kalau misalnya ketemu Yang lain Silahkan teman-teman Bisa tambahkan ya Nah apa yang dilakukan Oleh perusahaan-perusahaan Saat dia memperoleh Laba Yang pertama adalah Mereka akan Fokus pada ekspansi Ya Fokus pada ekspansi Usaha mereka Betul ya Harus ada ekspansi Kalau enggak Bagaimana perusahaan itu Berkembang Nah itu yang kembali Menjawab gitu ya Kalau perusahaan itu Punya laba Lah kok harganya Tidak serta-merta Naik Atau Malah harganya Turun dan lain sebagainya Ya kita mau lihat Alokasi labanya itu Alokasi untungnya Itu kemana Ya Alokasi untungnya kemana Nah kalau alokasi untungnya Ke ekspansi Nah nanti kita lihat Ekspansinya buat apa Gitu kan Nah tapi itu sebuah tujuan Yang sudah bagus Dia mengalokasikan labanya Untuk ekspansi Apa sih maksudnya ekspansi Artinya dia mengembangkan Kembali perusahaannya Menjadi lebih besar Lebih besar Lebih besar lagi Gitu kan Ya Jadi itu Itu adalah Alokasi pertama Yang harusnya Dilakukan oleh perusahaan Ya Jadi labanya Dilakukan Di Apa namanya Dialokasikan untuk ekspansi Nah Nanti komposisi yang teman-teman Lihat sendiri ya Ini Ini udah screening awalnya Nah kemudian yang kedua Dia akan melakukan Alokasikan ke dividends Ya Dia akan melakukan Ke dividends Ya tentu Ada seada Namanya Good corporate governance Gitu kan ya Bahwa oh Gue udah tanamin modal disitu Ya tentu Lo harus berbagi dong Kalau udah ada keuntungan Perusahaan berbagi Keuntungannya Kepada Kita Nah dengan dia berbagi Dividens Kita sebenarnya bisa ngelihat Dua hal disitu Satu yaitu Kerelaan Atau Kemampuan perusahaan Untuk Membagikan Membagikan keuntungan Kepada kita Gitu ya Sebagai Pemegang saham Atau Pemodal Atau investor Kepertama Kedua Yang paling penting adalah Kita mau lihat adalah Kemampuan dari manajemennya Mengolah Mengolah modalnya Sehingga Oh Dia sudah bisa menghitung Bahwa Oh Kalau gitu Ada sebagian yang bisa Kita alokasikan Untuk dividends Sebagian lagi Kita bisa tahan Untuk ekspansi berikutnya Jadi dia punya Kemampuan untuk Mengolah perusahaannya Tidak dengan Oh Kayaknya ini semua labah Harus kita tahan Gak bisa kita alokasikan Untuk Dividens Gitu ya Nah itu Itu satu sisi Kita bisa ngelihat Seperti itu Kemampuan Manajemennya Di dalam Mengolah Si modalnya Jadi kalau kita Lihat dari rasio Kita tahu dengan ROE Atau mungkin ROA Teman-teman bisa lihat disitu Kemampuannya dia Sehingga dia bisa Mengisikan sebagian labah Untuk dividends Untuk berbagi Dengan para investornya Jadi investornya senang kan Sehingga Ya tetap ada disitu Oke Nah yang ketiga Adalah untuk bayar hutang Ya itu kan beban Beban itu harus dikurangin Betul gak Nah dengan Mengurangi beban Kemampuan si perusahaan Untuk melakukan Ekspansi Pasti akan jauh lebih besar Gitu ya Itu yang ketiga Nah ini udah Gak perlu penjelasan Lebih jauh lah ya Karena bayar hutang Jelas hutang Harus dibayar Oke Nah kemudian yang ketiga Yang keempat adalah Buyback Dia mengalokasikan profitnya Untuk buyback Tujuannya apa? Ya naikin harganya Kan dia mengurangi Jumlah saham yang beredar Ya masukin ke dalam treasury Ya sama seperti yang Sekarang lagi dilakukan oleh Gotoh Dia mencoba untuk Menghapus Menghapuskan Saham-saham treasury Atau Mengurangi saham beredar Yang ada di Masyarakat Sehingga apa? Ya kemampuan Harga sahamnya Untuk bergerak Diharapkan lebih Lincah Gitu kan? Ya Nah itu Itu yang dilakukan Jadi empat hal ini Yang dilakukan oleh Perusahaan Nah mana yang paling bagus? Mana yang paling bagus? Yang kita melihat adalah Ya pasti diekspansi Ya diekspansi Tetapi Tidak melupakan Beban Atau hutang Yang mereka Miliki Ya jadi kalau perusahaan Dengan hutang yang sedikit Ya tentu kita harapkan adalah Dia bisa melakukan Ekspansi yang jauh lebih besar Gitu ya Jadi kalau screening di awal Kenapa kita mencari Perusahaan-perusahaan yang Sebisa mungkin Bebannya itu kecil Betul lah ya Ini makanya merefresh Apa yang sudah teman-teman Lakukan gitu Selama ini ya Jadi itu yang Itu yang kita lakukan Nah Kalau teman-teman Bertanya Kenapa kita tidak 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 trading di big cap Ya trading di big cap Nah kalau lu lihat Alokasi modalnya Aja begini Kira-kira nih Kalau yang big cap-bic cap Kayak BCA Ekspansinya bagaimana Apakah masih banyak Ruang untuk Dia lakukan ekspansi Ya Nah kalau ruangnya Udah bertambah sedikit Maka Kita tahu bahwa Ya pergerakannya Makanya bisa Ya cuman kecil-kecil aja Gitu Lu mau cari beggar Di big cap Ya tentu Itu harus menunggu Momen di mana Krisis terjadi Ya Momen di mana Ya teman-teman Tahu lah Kejatuhan market itu Terjadi Nah itu makanya Kenapa kita Mencoba untuk Ya tidak Lihat big cap Kalau lu mau cari beggar Tidak mungkin ada di big cap Ini landasannya Ini fondasinya Karena yang kita lihat Kemampuan big cap itu Perusahaan-perusahaan Yang sudah terlalu besar Dia kan tadinya Perusahaan kecil Ya Karena ekspansi 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 Menjadi perusahaan besar Nah pada saat Dia perusahaan Sudah besar Ekspansinya Masih bertambah Masih banyak gak Ruangannya Tentu Jauh lebih sedikit Kan Bener gak Ya umpama Gini lah Kalau teman-teman Lihat ada Teman-teman bangun rumah Ya Tanah saya Tadinya Seribu meter Ya saya bangun rumah Dengan memanfaatkan 150 meter Ya menurut saya Udah cukup Nah lu masih bisa Ekspans gak rumahnya Jelas masih bisa Kenapa? Karena Lebar Luas tanah lu Itu masih Seribu meter Yang kepakai itu Baru 150 meter Gitu kan Nah jadi Masih-masih bisa ekspansi Tetapi kalau Lu ekspansi 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 Dan akhirnya Udah menggunakan Sekitar 150 meter Dari Lahannya Lu Lu ekspansi Udah pasti Jauh lebih sedikit Nah cara lu Untuk lebih ekspansi Lagi apa? Lu harus bisa Membeli Tanah-tanah Sekitarnya Lu Gitu kan Nah kemampuan Untuk membeli Tanah-tanah Sekitar itu Ada gak? Artinya misalnya Contoh kayak BCA Dia gak cuman Dalam negeri Mungkin dia pindah Keluar negeri Ya dia buka cabang Di Malaysia Dia mencari Nasabah-nasabah Baru Di negara-negara Itu mungkin Akan berbeda Tetapi yang kita lihat Masih Seputar di Ekspansinya Segitu Jadi ini makanya Kenapa Kita tidak terlalu Mementingkan BCA Ini landasannya Apa yang lu mau lihat Dari BCA Bayar utang BCA itu rata-rata Utangnya juga Udah kecil-kecil Mau bayar utang Udah Mau bayar apa lagi Ya kan? Nah mau ekspansi Ekspansinya bisa Segede apa? Akhirnya Alokasi BCA itu Lebih ke arah Devidens Atau buyback Lebih banyak Ke arah situ kan Dia untuk menaikkan Sahamnya Ya buyback Ya kalau enggak Ya ini kayaknya Udah gak bisa Apa-apa lagi nih Nah dia bikin Corporate Action Namanya Dia menambah Jumlah saham beredar Intinya Intinya adalah Mereka mencoba Untuk membuat Likwiditas dari Saham itu Terus Bisa berkembang Tetapi untuk ekspansi Stock split Ya Nah untuk ekspansi Dia udah pasti Lebih sedikit Itu big cap Itu landasan Untuk kenapa Kita gak Trading disana Ya jadi Jelas gitu loh ya Landasan-landasannya kita Oke Nah Empat hal ini Ya makanya tadi Yang kita bilang Jauh lebih Jauh lebih baik Adalah dia bisa Melakukan ekspansi Utang sedikit Dia bisa buyback Dia bisa bagi Dividens Dia bisa ekspansi Itu adalah Sebuah ciri Bahwa Ini saham Layak Untuk kita Lihat Untuk kita Perhatikan Ya paham ya GCGnya Kita ada Dividens Dairnya kecil Ya kalau Dairnya udah kecil Apa yang dia harus Lakukan ekspansi Gak bisa ngapa-ngapain Lagi dia Ya artinya Dia perlu ekspansi Nah pada Saat dia ekspansi Yang kita mau Lihat itu apa Perubahan pada Fundamentalnya Ini yang akan Menaikan pada Harga sahamnya Karena kalau dia Naik fundamentalnya Otomatis Yang sering disebut Sebagai harga wajar Itu otomatis naik Nah jadi yang Kita mau lihat itu apa Buyback itu bisa gak Merubah fundamentalnya Eh tentu ya Ya buyback Tidak mungkin Merubah fundamentalnya Tetapi bisa Merubah likuiditasnya Ya mengecilkan Jumlah saham beredar Likuiditasnya Otomatis kecil Sehingga kalau masuk Likuiditas besar Sedikit aja bisa Naikin harga Itu buyback Ya Nah contoh misalnya Kayak Gotoh gitu Teman-teman Ya jumlah saham beredar Satu miliar Dia melakukan Buyback Itu sekitar berapa ya Dua triliun ya Buybacknya Kemudian penghapus bukuan Juga sekitar Dua triliun Jadi kalau kita jumlakan Jumlah saham beredar Yang mau dikurangin Itu sekitar Dua persen Atau sekitar Dua puluh ribu Miliar Dua miliar Dua miliar Dua puluh miliar saham Nah itu akan membuat Kemampuan Si Si Apa Si saham itu Untuk Bergerak Itu akan jauh lebih besar Dibandingkan dengan Keadaan saat ini Dimana Masih ada Dua puluh miliar Saham yang Ketambahan Saham beredar itu Jadi dikurangin Ini yang dilakukan oleh Si Gotoh Kalau bayar utang Dia gak punya utang Ya kan Dia mau bagi deviden Sekarang dia masih rugi Dia mau memakai ekspansi Apa yang mau diekspan Ya apa yang mau diekspan Oleh dia Ya dia udah mencoba Ke daerah Logistik Dia udah mencoba Ke Apa yang satu itu Yang akhirnya ditutup ya Nah akhirnya apa Sekarang dia fokus pada Financialnya Tokopedia-nya sudah dilepas Ya Nah dari Tokopedia Dia mendapatkan Recurring income Itu menjadi ekspansi Atau modal ekspansi Dari si Gotohnya Untuk ke GoPay-nya kan Ya kemudian Kalau Kemudian kalau teman-teman lihat Ekspansinya apa lagi Dari GoPay-nya sendiri Dia sudah punya 120 juta Ya 120 juta pengguna aktif Apa yang mau diekspan lagi Oh namun Enggak mau dia ke luar negeri Gitu kan Makanya yang kita lihat Di luar negeri Yang berhasil dimana Cuma di Vietnam kan Filipin Kayaknya dia gak berhasil Malaysia dia gak berhasil Singapur Kayaknya dia Agak ini ya Agak Di bawah Di bawah sekali Dari si Grab Kan Karena Grab kan Berjaya Berjaya sekali Di Malaysia Sama di Singapur kan Nah Dia mau ekspansi gimana Nah ini yang Ini yang sedang dilakukan Oleh si Gotoh Yang mencoba untuk ekspansi Nah kebetulan Vietnam itu Sudah bagus Nah makanya Dia mau mencoba untuk Mempertahankan Ini di Indonesia Dan di Vietnam Ya Kemarin saya sempat Coba untuk GoP Kayaknya masih belum bisa ya Bukan belum bisa sih Belum connect Belum connect banget ya Gak tau sekarang Udah connect apa Belum ya Tapi kalau bisa connect Itu ada ekspansinya Nah peluang si Gotoh Untuk mendukung ekspansinya Ada gak? Ada di recurring income Itu yang kita lihat Jadi kalau teman-teman Breakdown Breakdown saham-saham itu Ya kurang lebih begitu lah Ya Nah ini Semua breakdownnya kita Yang capital allocation itu Mampu gak Untuk merubah fundamental Dari perusahaan tersebut Perubahan pada fundamental Perusahaan tersebut Yang kita lihat apa? Selalu cuman Story-nya cuman tiga ini Tok Story-nya cuman ini Tok Jadi kalau dia melakukan ekspansi Ya Apakah itu Membuat terjadinya Tentaran pada perusahaannya Kalau dia berhasil Mealokasikan modalnya Apakah terjadi Cyclical pada Perusahaannya Apakah terjadi Startup pada perusahaannya Yang mana Tiga hal ini Tiga hal ini Around cyclical Atau startup Yang kita lihat ini adalah Story atau alasan Terjadinya perubahan pada fundamental Ya jadi clear ya Ya kalau kita Melakukan screening Itu kurang lebih begini Ini baru screening awal Ya story-nya Apakah jadi turn around ya Bisa jadi story ini Itu menjadi Subjektifnya kita Ya kayak misalnya Saya ngomong Story-nya goto Dan lain sebagainya Itu bisa jadi subjektifnya kita Subjektifnya saya Gitu kan Tetapi bagaimana Cara saya menjadi objektif Ya saya mau lihat Apakah Data-data yang ada Itu menunjukkan Tiga hal ini Turn around cyclical Atau startup Dimana akhirnya Ya membuat Si pendapatan Dari si perusahaan Itu bertambah Ya berubah Bertambah Naik Ya fokus kita ya Selalu di pendapatan itu Di salesnya itu Pendapatan dari sales Pendapatan dari penjualan barangnya Bukan penjualan dari Set dan lain sebagainya Tapi penjualan pada barangnya Itu tiga hal ini Ya turn around Cyclical Atau startup Ya poinnya disitu Ini story-nya Ini sebuah alasan Alasan kenapa Si market maker Si bandar-bandar Yang teman-teman bilang itu Si institusi Mau Mencemplungkan Uang yang besar Itu ke dalam emittance itu Yang mereka lihat itu Cuma tiga hal ini Ya kalau ada Ada hal-hal yang lain Silahkan teman-teman tambahin Tapi yang saya lihat itu Di sini dia Ya Perusahaan itu mengalami Turn around Oke turn around Jelas itu Itu sesuatu yang Paling gampang Untuk kita lihat Paling mudah lah Ya paling mudah Untuk kita lihat turn around Kayak Kalau teman-teman lihat ya Kemarin kan Covid ya Itu hampir banyak-banyak Sekali perusahaan yang terpuruk Tapi begitu Covid itu lewat Ya new normal Akhirnya keadaan sekarang Teman-teman lihat ya Perusahaan-perusahaan yang tadinya bagus Itu Otomatis akan Ya karena bebannya udah keangkat Ya keadaan tersebut udah keangkat Akan jadi turn around Karena dia turun kan Karena keadaan Ya bukan karena fundamentalnya Dia turun Ya cuman karena keadaan Begitu keadaannya keangkat Ya wih sudah Dia jalan lagi Dia naik kembali Gitu Nah sama halnya sekarang Teman-teman Kalau misalnya lihat ya Perusahaan-perusahaan farmasi ini Farmasi kan habis-habisan nih sekarang Bukan farmasi swasta Farmasi pemerintah Kimia Pharma lah Indo Pharma lah Segala macam kan Itu hancur-hancuran kan Kenapa? Karena utangnya gede Nah sedangkan Profitnya Atau Aliran dana masuknya Itu tidak sebesar itu Ya sehingga dia Kesulitan untuk melakukan Pembayaran utang Ya Nah pengelolaan manajemennya Yang salah gitu Masalahnya ya kan Nah jadi tidak bisa mengalokasikan modalnya Kalau dia tidak bisa mengalokasikan modalnya Bagaimana dia mau Lu mau mengharapkan harganya naik Nah sama kayak misalnya Kalau kita bicara mengenai waskita Atau konstruksi Masih bisa gak mengalokasikan modal-modalnya? Dia membayar utang aja setengah mati kan Kalau ada profit Prioritas utama waskita adalah apa? Bayar utang Dia gak mungkin prioritas utamanya Untuk ekspansi Untuk dividends Gak mungkin melakukan itu Karena itulah Makanya kita gak lihat Saham itu Ya kan Kalau dia udah gak memenuhi syarat Apa yang lu harapkan Dari apakah dia bisa membuat Alasan turnaround cyclical atau startup Ini kita belum bicara mengenai Fundament apa Technical loh Kita baru bicara mengenai Omong-omong noang Ya Dasarnya ini yang lu nilai Oke Nah sekarang Apa yang lu lihat dari Misalnya kemarin saya bilang IMAs ya IMAs atau Aslan Internasional Ya apa yang lu lihat disitu Kita ngelihat memang keadaan ekonomi Semua itu cuma Benar-benar terekan Tekanannya dari mana? Tekanannya dari Suku bunga yang tinggi Ya suku bunga yang tinggi Bagaimana lu mau KPM? Kredit kepemilikan mobil Ya kan? Bagaimana lu melakukan itu? Lu mikir setengah Mikir berapa ribu kali kan Apa Gaji gua tetap Ya bahkan gajinya udah mulai Pempotan nih Dimana mungkin nanti akan naik Bensin Bensin kalau naik kan Efeknya Anjang itu Ya nah Suku bunga ini harus turun Nah begitu Suku bunga turun Potensi untuk Terjadinya peningkatan Pada pendapatan Otomotif bagaimana? Ya kan Ada peluang untuk naik kan? Nah kalau dia Peluang untuk naik Nah tadinya dia turun Apakah akan terjadi Turn around disitu? Akan berubah gak Pendapatannya? Ya jadi Ini landasan teman-teman Melakukan analisa Kita baru omong-omong doang loh Gak ngomong apa-apa ini Ini yang sedang Yang kita katakan Lu mengejar sesuatu Yang kita sebut sebagai Price in Ya Price in Ngerti ya? Jadi jangan tunggu Oh bener ya Bank Indonesia turunin Seku bunga Oh bener ya Terjadi peningkatan Pada penjualan otomotifnya Oh baru lu masuk Kemudian habis lu masuk Nah katanya Labanya bagus Ini ini bagus Tapi harganya kenapa turun? Ya udah telat Karena gak mungkin Market maker itu Baru action Saat datang Udah nongol Gak mungkin Dia kan udah Menganalisa sebelumnya Oh ada potensi nih Ya Nah karena ada potensi Mereka masuk duluan Disitu yang kita sebut Sebagai Akumulasi Nah alasan dia Melakukan akumulasi Karena apa? Karena turn around Karena cyclical Karena startup Nah Apa yang membuat Turn around cyclical Dan startup Karena kebijakan Dari manajemennya Mengalokasikan modalnya Alokasi modalnya Itu berhasil Merubah Fundamental Perusahaan tersebut Nah jadi ini Yang sedang lu cari Dari awal Jangan pada saat Oh bener lu Dia melanggami turn around Itu udah price in Jadi market maker Bermain dimana? Bermain di Capital allocationsnya Bermain di Empat hal ini nih Empat hal ini Yang dia main disitu Dia mencoba untuk Menganalisa Itu makanya kenapa Ada namanya research Yang dia research itu Eh perusahaan ini untung nih Untungnya dia larinya kemana? Itu yang di research Oleh market maker Ya Tentu datanya jauh lebih lengkap Pasti Datanya jauh lebih lengkap Dari kita Dia mungkin udah dapet nih Oh berapa persen Dia lakukan ekspansi Karena dia punya Dia rajin nih misalnya Ngikutin Namanya Public expose-nya Dia rajin Ngikutin RUPS-nya Atau bahkan Dia udah dapet nih Data-data Sebelum RUPS itu Terjadi Misalnya Ya ini contoh Misalnya contoh Contoh paling gampang itu Adalah ada Alokasi 2 triliun Untuk Mengurangi Treasury Ya saham Treasury-nya Si Goto Ya hasil buybacknya Dia yang 2 triliun itu Nah cuman ini kan harus Mendapatkan persetujuan RUPS kan Tetapi kan kita sudah tahu Kalau RUPS Ketok Palu Udah 2 triliun Dia Berarti ada 1% Ya 1% Jumlah saham beredar Di masyarakat itu Terkumpul kembali Balik-kembali Ke perusahaannya Gitu kan Itu kan Contoh salah satu Adalah data Yang sudah nongol duluan Gitu loh Ya nanti Kalau misalnya Udah di Ketok Palu Teman-teman akan lihat Harganya udah kemana Udah mencerminkan Keadaan saat itu Gitu Ya Jadi jangan Menunggu Berita nongol Berita nongol Sebenarnya teman-teman Udah telat Jadi Kita menganalisa Berita Itu berdasarkan tadi Capital allocation-nya Itu seperti apa Kalau dia bisa Melakukan ekspansi Itu yang mau kita lihat Ekspansinya Itu berhasil gak Merubah Fundamental Perusahaan tersebut Ya kalau bayar utang Udah pasti akan Merubah fundamental Jelas Karena bebannya Berkurang Gitu kan Kalau dia bagi Dividens Kita mau lihat Oh ternyata Perusahaannya mau berbagi Ada GCG-nya Kemudian habis itu Kita bisa nilai Kemampuan manajemennya Keliatannya cukup Solid Gitu ya Karena itulah Makanya dia bisa Menggelontorkan Sejumlah Laba yang Dia dapat Gitu Oh ini Gue udah cukup Dengan laba segini Ini sisanya Gue bagikan ke Investor Jadi investor Seneng Investor seneng Makanya mereka bisa hold Kalau dia bisa hold Sama kayak tabungan Tidak ditarik Berarti Si bank itu Pasti bisa muterin Dana kita Nah demikian juga Kita lihat Kurang lebih Seperti itu Oke Jadi Teman-teman bisa lihat Ini kalau kita Bicara mengenai story Ini baru story Yang menciptakan Price in itu Story yang menciptakan Price in itu Jadi kalau lu bilang Eh apakah Kita harus ribet Ngeliatin volume transaksi Blah-blah-blah Segala macem Ya ada yang Tidak bisa kita kendalikan Ada yang bisa kita kendalikan Yang bisa Tidak bisa kita kendalikan Kita gak bisa ngomong apa-apa Volume transaksi Segala macem Kita gak bisa ngomong apa-apa Volume transaksi itu Otomatis akan naik Kalau story lu Sudah pas Research lu Kalau memang perusahaannya ekspansi Otomatis ada alasan Si market maker Mencemplungkan uang itu Volume transaksi pasti akan naik Ya kenapa? Karena market maker melihat alasan itu Turn around Cyclic Atau startup Ya nah Tiga hal ini bisa terjadi Kalau Capital allocation Dari perusahaan Dari management Itu dinilai oleh Si market maker Itu menciptakan turn around Cyclic Atau startup itu Gitu ya Nah karena itulah Makanya Setelah lu dapet ini Ini baru kita ngomongin Emitten Baru lu dapet emitten Maka kita akan pakai Sistem begini Ya Apa yang kita lihat Tiga hal tadi Story menjadi sebuah alasan Itu kita baru bicara Mengenai storynya Alasan market maker Alasan likuiditas Masuk ke dalam sebuah emitten Itu storynya Alasannya Alasannya apa? Cuma tiga itu tadi Turn around Cyclic Sama startup Tapi untuk bisa menciptakan ini Makanya Tarik lagi Ke belakang Managementnya bagaimana Mengalokasikan profitnya Gitu kan Kalau makanya Kalau perusahaan Ekspansi terus Ini yang mau kita lihat Perusahaan-perusahaan ini Apalagi perusahaan ini Tidak tergolong Sebagai perusahaan besar Ya makanya Kenapa Saya jauh lebih senang Untuk melihat second liner Kalau lu lihat second liner Atau salam-salam yang kita pilih Itu banyak kan memang Second liner Karena disitulah Gudangnya beggar Gudangnya beggar Analogi ekspansi Kita kan kurang lebih Begitu ya Kalau memang Lahannya masih gede Market sharenya masih gede Pangsa pasarnya masih besar Berarti kemampuan Si perusahaan Kalau manajemennya bagus Alokasi modalnya bagus Dia masih mampu Untuk terus berkembang Nah potensi dia Untuk menjadi beggar Itu gede Ya kenapa Kita nggak lihat Adaro Kita nggak lihat Indy Kita lihatnya malah doit Misalnya kayak gitu kan Kenapa? Karena itu perusahaan mampu Untuk melakukan ekspansi Adaro Indy Itu sudah terbatas Apalagi dengan keadaan Market saat ini Nggak mungkin lu Ngarepin Adaro Indy Mau ekspansi sampai kemana Gitu kan Nah itu ya Kurang lebih seperti itu Jadi alasan sudah dapet Nah alasan ini Kan bisa jadi subjektifnya kita Bagaimana kita mengobjektifkannya dia Mengobjektifkannya adalah Caranya kita lihat sektoralnya Perusahaan-perusahaan sejenisnya Ya perusahaan-perusahaan sejenisnya Makanya kenapa Ada namanya Persektoral Ya Kita mau lihat sektornya Benar nggak? Eh pernya bagus nih Tapi sektornya gimana? Eh sektornya Oh udah jauh lebih tinggi Misalnya kan Oh berarti ini Per itu kemungkinan Bersara akan ngejar ke sana Oh berarti ini masih di Bawah harga wajar Misalnya kayak gitu kan Ada PBV lah segala Walaupun kita nggak bermain disitu lah ya Tapi ini contoh doang Ya Nah Kalau memang alasannya tepat Di dalam satu perusahaan itu Ya Itu biasanya akan disupport Oleh perusahaan-perusahaan yang lain Yang sejenis Yang sejenis Kalau misalnya kita bilang nih Ada CPO nih misalnya Yang CPO yang kita lihat apa? Oh ini ada salah satu dari Semua itu Ya Yang tadi kita lihat tuh Oh ada TAPG Yang kita pilih kan TAPG ya Ya TAPG atau DSNG Cuma DSNG secara teknikal nggak tuh Oke Maka kita pilih TAPG kan Ya Nah TAPG Nah kita mau lihat nih Jangan ini naik sendirian Yang lain support nggak? Yang lain support nggak gitu kan? Kemudian Apa? Untuk komoditasnya sendiri bagaimana? Nah agar kita tidak Subjektif pada story-nya Benar nggak nanti Akan terjadi perubahan Pada fundamentalnya Si TAPG Nah kita lihat Laporan keuang Q2 Itu dia berhasil Mendapatkan profit itu Kenaikan laba itu Hampir 100% lebih ya Ya Hampir 1 triliun labanya dia Di Q2 ini Nah itu kita lihatnya apa? Oh Ini udah pas nih Ya Nah sektoralnya gimana? Apakah yang lain-lain itu Juga ikutan Dapet ini? Ya kita lihat tadi ada Kemarin tuh Kalau nggak salah Sudah mulai ada pergerakan Di LSIP Pak Ali Ya kayak gitu-gitu ya Nah sektoralnya Terus mensupport nih Gitu ya Nah kemudian Apa yang kita lihat Kedepannya Ya Kedepannya Uh Nanti udah ada Tahun depan itu Ada B40 Ya B40 berarti Kebutuhan untuk CPO Pasti akan gede Ya untuk Biodiesel B40 Pasti akan jauh Lebih bertambah kan Nah kalau jauh Lebih bertambah Berarti kemampuan Si Si emiten itu Ada Ekspansinya Dia punya potensi Untuk mendapatkan Profit lagi Dengan B40 Ya yang kita tahu Kalau teman-teman riset TAPG itu DSNG DTS Itu adalah Pensupply Ya pensupply Biodiesel Yang lumayan besar Gitu ya Ada yang lain Kayak SM AR Cuma itu kan Gak terlalu Liquid Ya terus ada Saham-saham yang lain tuh Apa bukan saham ya Ada perusahaan-perusahaan yang lain Juga mensupply Si Biodiesel kan Ya Tetapi Listing Kita lihat tuh ada TAPG Ada DSNG Itu lumayan gede Ya itu lumayan besar Nah karena dia lumayan besar Ya karena itulah Makanya kita cek Di situ Nah ceknya bagaimana Ya lu urutin dari atas Ya urutin dari atas Ya bagaimana dia alokasikan modalnya Yang kita tahu TAPG itu kan Buat Buat Publik itu beberapa biji kan Termasuk DSNG kan Ya Nah perlemajaan terhadap Dan perlemajaan terhadap Tanaman sawitnya juga Dia dilakukan Gitu Jadi alokasi modal Untuk ekspansi Oke Bagaimana dengan Utangnya Bagaimana dengan Dividensnya Bagaimana dengan Dia ada kemampuan untuk Buy back Gak ada Tapi kan gak perlu Karena kita lihat Liquiditasnya oke Oke saja Ya Dividens kemarin Dia bagi cukup gede kan Ya Sampai akhirnya gap down Kita berharap Tidak gap down Tapi akhirnya gap down Tapi udah mulai ketutup Ya TAPG saya Kan berarti kan Kita dapet dividends Ya Devidens Devidens itu Saya masukin kembali Apa Untuk Saya beli balikan Nah posisi saat ini Sudah untung Sudah laba lagi loh Ya sudah profit lagi Gak tahu nanti Habis ketutup gap Apakah dia akan langsung naik Atau enggak Tetapi yang kita lihat Alurnya itu udah pas Ya Alurnya udah pas Dimana CPO itu kan Udah Ini ya Udah di bottom banget Udah di dasar banget kan Ya Nah ini yang Ini yang kita mencoba Untuk mengobjektifkan Story-nya kita Jadi enggak Serta-merta bahwa Oh kayaknya story gue Pasti benar No Enggak Ini yang kita lakukan Nah jadi alasan Gue menobjektifkannya Dengan melihat ya Salam-salam Di dalam Sektor yang sejenis Ya oke Nah kemudian Habis itu baru gue lihat Ke setup Ya setup ini adalah Area entry gue Bagaimana cara gue entry Nah disinilah Dibutuhkan trading system Ya Disini butuh Yang namanya Gue mau pakai apa ya Jurus apa Untuk entry Karena gue trader Bukan fundamentalis Kalau fundamentalis Gue beli-beli aja Udah Gitu kan Udah pokoknya Asal beli gitu kan Tapi enggak Gue butuh halte Halte ini Yang akan Mendeskripsikan Resiko gue Gitu Karena itulah Gue butuh trading system Nah kalau teman-teman Lihat Pada trading system Apa sih yang kita Lihat disitu Trading system itu Adalah cara Entrynya kita Efektif Tidaknya Ya Efektif Tidaknya Si jurus Yang kita pakai Itu bergantung Sekali pada Statistik Yang kita punya Apa sih artinya Statistik Statistik ini Artinya Berapa besar Ya Winning rate Dari trading systemnya kita Lu udah harus tahu duluan Ya Berapa besar Winning rate itu Bagaimana cara Gue tahu duluan Gue lakukan Backtest Kalau dalam Backtest Ya Backtest Berarti gue menggunakan Data masa lampau ya Untuk Menjana rate Gitu loh Ya Ini kalau gue Tes nih Eh Winning rate nya Oke loh Ya 40 50 Oh ini oke nih Ya Yang gue lakukan selanjutnya Adalah gue Real test Ya Real test Artinya Gue live nih Gue menggunakan Uang beneran Kalau backtest itu kan Gue cuma pakai Data masa lampau Tidak melibatkan Emosi gue Tidak melibatkan Apapun Ya Yang berhubungan Dengan Psikologinya gue Nah sekarang Gue real test Real test itu Berarti gue menggunakan Uang sebenarnya Ya Uang sebenarnya Benar gak Nah pada saat real test Lu lihat ya Emosi lu Pasti akan bermain Sehingga apa yang Lu dapat pada Backtest Winning rate nya Misalnya 40 50 Itu akan turun Itu jelas Akan turun Ya Nah karena itulah Makanya kenapa Kita selalu bilang Lu jadi trader Gak bisa Nganjalin cuman Kelas stock Lu harus punya pengalaman Dimana pengalaman itu Mengolah Psikologinya lu Ya Psikologinya lu Pada saat Backtest Segitu Ya Real test nya turun Kenapa Psikologinya lu Masih belum Pede-pede sekali Belum percaya sekali Pada trading systemnya lu Lu belum melakukan Adjustment pada Apa yang mungkin Lebih cocok dengan lu Ya Adjustment Adjustment ya Makanya kenapa Di dalam Bikin statistik Untuk real test Lu butuh jurnal Jurnal itulah Yang akan terus Memperbaiki Trading systemnya lu Ya Jurnal ini Fungsinya adalah Apa Asahan pisau lu Gue bener gak Gue ngasanya Gue ngamplas pisau nya Menjadi lebih tajam Apa tidak Gitu Itu jurnal Kalau lu cuma modal ingatan lu Gak ada gunanya Gitu ya Jadi Trading system Akan terbentuk Seiring dengan waktu Lu butuh proses ini Ya Proses ini lu butuhkan Ya Waktu Pas lu tes Ya Eh Kena emosi Kenapa akhirnya dari Dari ini ya Back test dan real test Lu akan dapat apa Sejumlah Mechanical Mechanical itu adalah Syarat ketentuan Untuk gue memasuki Sebuah Saham Sebuah posisi Syarat ketentuannya Seperti apa Mechanicalnya Seperti apa Mechanical ini Tujuannya adalah Menonaktifkan Emosi kita Ya Apa yang gue lakukan Disini adalah Mencoba untuk Ngikutin konsisten Dengan apa yang Sudah gue bangun Ya Mechanical ini Syarat ketentuannya Kalau dia tidak Memenuhi syarat ini Gue gak masuk Ya Kenapa gue perlu Bikin ini Agar Emosi gue Psikologi gue Gak bermain Kalau ditambah Dengan psikologi Ya udah habis Ya Makanya kenapa Lu lihat win rate itu Selalu akan turun Pada saat real test Lu back test Lu demo Akun demo Sekalian itu Pasti bagus Karena gak melibatkan Apapun Emosi apapun Gitu kan Ya Lu bisa konsisten Dengan yang namanya Mechanical Lu Tapi begitu udah real test Emosi lumayan Mechanical Lu bisa berantakan Gitu Karena itulah Makanya lu butuh proses Untuk mempercaya Trading systemnya Lu Ya Lu bener-bener bisa konsisten Disiplin sama Mechanicalnya Lu Gitu ya Karena itulah Makanya mechanical itu Ngeliatnya apa Ngeliatnya pada Jurus Jurus ini adalah Apa yang lu pake Gue pake misalnya MACD Yaudah Lu tau bagaimana Cara menggunakan MACD nya Secara ketentuannya Lu pake Lu masukin semuanya Gitu kan Oh ternyata Kata Apa Ternyata bener ya Oh sebuah indikator Gak bisa pake sendirian Oh makanya Gue harus lengkapin Dengan indikator yang lain Untuk saling Mengkonfirmasi Itu lu ngasah pisau Itu proses lu Mengasah pisau Itu jurus Nah habis lu dapet jurusnya Jurusnya bukan diganti Tetapi lu pertajam Ya pertajam Oh ternyata Hanya menggunakan Technical saja Hanya mendukungkan Indikator saja Tidak cukup Gue butuh namanya Management risiko Gitu kan Untuk memperbesar Win rate nya lu Untuk memperbaiki Risikonya lu Oh risinya tambah kecil ya Oh kalau gue pake begini Oh risinya oke ya Tambah kecil gini Gini kan Nah next nya Psikologinya lu Lu belajar tentang Psikologi market Psikologi market itu Mengatakan apa Mengatakan kalau orang greedy Lu jualan Kalau orang ketakutan Lu beli Nah untuk mencerjemahkan Psikologi market seperti ini Gimana ya caranya ya Gitu kan Karena itulah makanya Kita memilih jurus-jurus yang Ya udah kurang lebih Apa namanya Sinkron sama Psikologi market nya Kapan gue belinya Pada saat orang mulai Tidak memperhatikan saham itu Ya Nah itulah disitu timbul Namanya Money spot Ya kok udah Gonjang-ganjing-gonjang-ganjing Storynya semua udah jelas Kok gak ngapa-ngapain lagi disitu Ya disitu mulai Money spot kan Pada saat money spot jalan Gue teringgalan ya Gue mau mengkonfirmasi Disitu ada komet Ya kan Nah jadi semua jurus itu Akhirnya kan Cuma Mempertajam saja Ya mempertajam Kalau lu udah punya Mechanical itu Maka lu udah tau Kapan gue harus masuk Kapan gue gak masuk Ya teman-teman bisa lihat ya Sekarang ya Ini mungkin porto saya Udah cukup full ya Udah cukup full ya Apa yang sudah kita Apa Modal saya udah Hampir-hampir 100% kali ya Di dalam Di dalam portofolio sekarang Ya Tetapi teman-teman bisa lihat Dari Dari bulan apa ya Dari bulan Februari Apa bulan Maret gitu ya Itu kosong loh Ya kan kosong Habis itu baru kita mulai kan Kemudian Saya ingatnya itu JPFA lah yang Paling saya tahan Paling lama ya Kemudian masih ada Sido Ya Sido Sido muncul Ya Kemudian Baru-baru ini Kita masuk ke Apa Imas Ada Imas ya Kemudian habis itu ada CNMA XS1 Kemudian ada S ya Saya masih pegang ya Sampai sekarang ya Nah itu yang kita lihat Dari mana Dari semua itu Yang cocok gak Dengan mekanikalnya Kalau teman-teman ASLC itu udah Udah cocok kan Jurusnya udah cocok kan Tinggal Risknya lu Ya tinggal Habis itu psikologi market lu Psikologinya lu Seberapa Seberapa kuat lu menahan Pergerakan harga itu Sampai bener-bener Sampai Ya mungkin Sampai ke distribusi Atau sampai ke Apa Ketentuan Lu keluar dari Saham itu Itu Ya Jadi kalau lu lihat ya Tadi menjawab Menjawab komen tadi Kita gak Serta-merta Oh perusahaan Laba Laba Perusahaan itu laba Terus masuk disitu Enggak Kita udah jauh sebelumnya Sudah menganalisa Bahwa perusahaan ini Potensi laba Gitu Sehingga pada saat Dia benar terbukti laba Kita udah saatnya apa Keluar Udah saatnya jualan Gitu Bukan pada saat Apa Sudah Oh bener nih labanya Sudah terdeteksi Oh sudah bener-bener Dalam bentuk Angka-angka-angka Baru kita entry disitu Enggak Kita udah telat Market maker Tidak melakukan itu Ya Jadi kalau lu tanya Kenapa Kok kayaknya ya Pasar modal Pasar modal selalu Untung itu adalah Si Yang punya Dana besar Yang punya modal besar Tadi kan dia Sebut-sebut kan Punya dana modal besar Bukan Enggak Karena yang punya Modal besar Sudah melakukan Persiapan jauh sebelumnya Dan mereka Sudah menganalisa Sudah melakukan Research Bahwa ini potensi nih Dalam sekian Q ke depan Dia akan untung Maka dari itu Mereka mulai Melakukan cicilan Masuk Ya dana kan besar Enggak mungkin Tiba-tiba langsung Transaksi gede Pang gitu Enggak ada Lu harus bisa Mendeteksi transaksi itu Pada saat fase Akumulasi itu terjadi Disitu makanya Kenapa ada jurus kita Namanya Volume Spare Analysis VSA kan Disitu kita mau lihat Bullish activity-nya Kalau lu baru Mendeteksi Bullish activity Pada saat harganya Naik di daerah Stage 2 Itu enggak perlu Dideteksi Karena itu memang Daerah di mana Uptrend itu terjadi Volume pasti gede Tapi kita Mendeteksinya Harus di tempat yang benar Ngapain lu Deteksi pada saat Harganya sudah Uptrend Buat apa Ya kan Lu deteksi pada saat Akumulasi dong Akumulasi itu Tidak mungkin Dilakukan dengan Menggembar-gemborkan Kemana-mana Ya lu udah tau Itu barang bagus Masa iya Lu ngomong Sama semua orang Kok beli lu Saham ini Enggak mungkin kan Ya semua orang Akan menyerbu itu Blackrock Enggak mungkin Ngomumin Eh gue beli saham ini ya Enggak mungkin Dia beli dulu Baru ngomumin Gitu kan Baru laporin Itu pun sudah 5% Baru dilaporkan Ya artinya ya Mungkin saja Kita sudah telat Masuk ke situ Karena itulah Makanya Apa yang dilakukan oleh gajah Lu tiru aja Nah bagaimana Dia lakukannya Kurang lebih begitu Yang kita lihat dari awal Adalah emiten Yang tujuannya Mau profit Kalau tujuannya Cuma mau main-main Di bursa Enggak usah ikut Ya Nah disini Sampai sini doang nih Kenapa Saya bilang Sampir Boleh di bilang Sebagian besar 80-90% Saham yang ada Di bursa efek Indonesia Termasuk bursa-bursa luar Itu sampah Karena tujuan mereka Bukan untuk Menciptakan profit Pada perusahaannya Gitu ya Mereka Mencoba untuk Itu strategi mereka Untuk keluar Dari perusahaan itu Malah Kan dia udah Mengkutakatik ya Dana mereka udah keluar kan Nah akhirnya mereka mau keluar Nah IPO itu menjadi Way out mereka Gitu kan Nah Kalau lu udah dapet itu Ya udah Jangan di Jangan disentuh Ya karena itulah Makanya kenapa Di awal Kita punya screening Untuk saham-saham yang Sampah-sampah ini nih Buang semuanya Yang kita perhatikan Ya gak perlu banyak-banyak kan Lu kalau bisa dapet 100 saham Yang Yang perlu diperhatikan Ya lebih baik 80-50 Ya lebih baik Gue konsentrasi pada 50 Ngapain pada 1000 Gitu kan Ya kan Nah dari 50 Paling masuk ke dalam porto kita Paling cuma berapa Maksimal 10 Paling 10% 20% Toc Dari Universal stock kita loh Ya Bukan dari seluruh Bursa efek Indonesia Kalau dari seluruh Bursa efek Indonesia Kita cuma memperhatikan Berapa Yang masuk ke dalam Portofolio kita Paling gak sampai 1% Coba bayangkan Ya kan Gak sampai 1% Nah bagaimana Kita menilai Saham-saham itu Itu jurus-jurusnya Teman-teman Kalau lu udah tau ya Emitting ini memang Orientasinya Atau fokusnya pada profit Itu udah Itu udah emitting yang bagus Oke Nah nextnya apa Kita sortir lagi Kita saring lagi Bagaimana Manajemen Perusahaan ini Mengalokasikan Modalnya Yang dia mau kemana Yang mau kita lihat kan Ada ekspansi Nah untuk bisa mendukung Ekspansi Tiga yang bawah ini Kalau bisa kecil Terutama yang utangnya kan Kalau bisa kecil Jadi bebannya kecil Ekspansinya pasti bisa Jauh lebih Jauh lebih menarik Gitu loh Ya teman-teman lihat Sido Utangnya kecil Bahkan kalau kita boleh Katakan ini Gak ada utang Di perusahaan Ya lu lihat MARK Itu hampir Bulu-bulu gak ada perusahaan Eh gak ada utang Utang operasional namanya kan Ramayana juga sama kan Utangnya kecil Ya tapi ekspansinya You know lah Teman-teman bisa lihat kan Ya Ya Kalau lu bantang kok Eh Ramayana utangnya kecil Tapi gak kemana-mana Ya lu lihat Ekspansinya kemana Ada gak ekspansinya Yang gue tahu Ramayana makin lama Makin gak jelas Ada di mana dia Gitu kan Nah kalau lu lihat Perusahaan-perusahaan apa lagi THPG Bagaimana utangnya Itu lah sama kan Ya Kalau dia gak perlu Berfokus pada Pembayaran utang Dia gak perlu berfokus Pada buyback Dia gak perlu Apa Artinya dua ini Dia gak perlu fokuskan Berarti fokusnya kemana Ekspansi atau dividends Gitu kan Nah kalau lu lihat big cap Kenapa fokusnya pada dividends Ya karena dia Ekspansinya udah Udah-udah mau gimana lagi Ekspansi Makanya mereka fokusnya Pada dividends Gitu kan Tapi kalau perusahaan-perusahaan Yang menengah ke bawah Yang masih punya lahan Untuk ekspansi gede Dia pasti akan fokus Di ekspansi Dibandingkan dengan Bayar utang Dibandingkan dengan Buyback Dibandingkan dengan dividends Dividens itu Nanti Gue ekspansi dulu Dapat profit Ayo gue bagi ke lu Dividensnya Gitu kan Buyback kan gue gak perlu Orang gue masih Masih berkembang Ngapain gue buyback kan Utang Ya gue gak punya utang Nah berarti kan fokusnya Ke ekspansi Tapi kalau perusahaan kecil Dia mau fokus ke ekspansi Tapi dengan utang Ya teman-teman akan lihat nih Utangnya akan gede Ya ekspansinya gede Kalau ekspansinya gagal Perusahaannya gagal Kenapa Karena bebannya gede Gitu Karena itulah makanya Pilih Saham yang Emittennya Fokus pada ekspansi Utangnya kecil Gitu kan Nah kalau dia fokus pada ekspansi Kita mau lihat Ekspansinya Mampu gak Merubah fundamental Perusahaan itu Ya clear kan Ya Nah kalau dia Apa Kalau dia mampu melakukan Perubahan pada fundamentalnya Maka otomatis Alasan kita udah jelas Tinggal lihat sektoralnya Support Teknikalnya bagaimana Udah entry Wih Selesai Gitu ya Kalau yang pertama Omon-omon doang Lu punya landasan Tapi yang kedua Yang namanya trading system Lu perlu bangun Ya gak bisa Serta-merta Lu lihat Oh kalau ini kita bicara Mengenai investasi Betul Lu udah sampai pada Alasan story Turn around Segala macam Lu udah bisa cicil Ya kan Ya paling nanti Akhirnya investasi gagal Atau enggak Gitu aja kan Nah tapi kalau misalnya Untuk trading Kita gak bisa Lu gak bisa sembarangan Melakukan cicilan Lu mesti punya area Dimana halter gua Itu kalau trading Halter gua dimana Potensi untuk gagal Ada gak? Ada Karena win rate Dari trading system kita Gak ada yang 100% Lu mau cari dimana Gak ada 100% Ya Jadi jangan buang-buang Waktu Untuk backtest Sebuah trading system Sampai dia dapat Win rate 100% Lu jangan buang waktu Di situ Ya karena Tidak pernah ada Oke Nah lu dapet 30, 40, 50 Udah cukup itu Ya Nah habis itu Real test Nah dari real test Lu lihat dia akan turun Itu wajar Kalau sampai Win rate lu turun Pada saat real test Kenapa Waktu demo bagus Waktu gua Backtest bagus Kenapa Waktu real test Itu turun Ya win rate gua Karena ada namanya Psikologi di situ Lu bermain tuh Yang namanya Fear Greedy nya Lu Ya dimana Emosi semua Itu lu bermain Di situ Itu wajar Ya Karena itulah Makanya kita proteksi Dengan risk management Oke Jadi teman-teman bisa lihat lah ya Alur yang kita bicara Dari tadi Sampai sekarang Ya Kenapa Akhirnya membuat Trading kita ya kayak gitu Kok kayaknya konservatif banget Sebenernya gak konservatif ini Tapi ini alur yang Bener gitu Buat kita Sebagai Tekno fundamentalist Ya Karena kita teknikal Tapi kita melihat fundamental juga Ya Jadi Kalau dilihat trading system ini Ini clear banget ya Kenapa gua menggabungkan Dari Wyckoff Dengan Si William J. O'Neill Gitu ya Jadi Ini adalah sebuah trading system Yang jurusnya Ya us Udah gua backtest Udah gua real test Ya Dan akhirnya Gua dapet hari ini Lu kalau misalnya bilang Oh Dengan trading system ini Apakah lu pasti cuan Belum tentu Tergantung marketnya Kita punya namanya Market direction Mau sebagus apapun Ya Alasan segala macem Kalau marketnya jelek Abis Tetap abis Gitu Ini market kan Udah mulai bagus kan Udah mulai bagus ya Poinnya Intinya adalah ya Sentimen-sentimen Kita tinggal update aja lah Nanti Moga-moga ya Bukan Trump yang menang Tapi Kamala Haris yang menang ya Tapi gak tau ya Jadi apa enggak Kalau itu menang ya Secara global itu kan Kita berkurang nih Sentimennya kita kan Sentimen negatifnya kita Kemudian abis itu Kita mau lihat To fat ya Itu makanya kenapa Alasan-alasan Kita mengupdate Yang sentimen-sentimen Sampai Sampai kayak gitu Karena dia saling Mempengaruhi Karena global saat ini Itu gak bisa berdiri sendiri Lu gak bisa bilang Kayak tahun 80-an gitu ya Kalau market Indonesia Bisa berdiri sendiri Gak bisa lagi sekarang Ya ini udah saling terkoneksi Waktu tahun 80-an Kita ingat banget ya Dimana Dolar itu Dikendalikan banget kan Sehingga ya Paling kita cuma dapat Di sekitar 1000-2000 1 USD itu segitu Ya dikendalikan banget kan Kalau dulu kita bisa Mengendalikannya Kenapa? Karena cadangan minyak Kita banyak Dulu kita eksportir minyak Ya eksportir untuk Bahan-bahan mineral lain Sekarang kita gak bisa Mengendalikan itu Gak bisa Karena itulah Makanya dibikin Free float Ya kan Sesuai dengan Kondisi market sebenarnya Gitu Jadi karena itulah Makanya kita melindungi Dengan ini loh Step by step Mechanicalnya ini Gitu Ini Ini dari Sisinya kita Jadi ya sekalian Refresh Apa yang teman-teman Sudah pelajari Ya sembari Ya ini Landasan kita loh Untuk melakukan analisa Gitu Ya Oke Satu jam juga ya Kau pikir bakalan Setengah jam kelar Ya oke Teman-teman Ada pertanyaan gak? Kalau Kayaknya sih Kalau dari ini ya Harusnya teman-teman Tinggal ngulangin doang Ini benar-benar Basic banget kan ya Apa yang kita lakukan Di dalam kelas kan Ya kalau technical Ya you know lah ya Tinggal lihat mechanical Untuk Apa Mainin sport Untuk komen Segala macem Ya Jadi ini saya Refresh hari ini Sembari Ya itu ya Menjawab ini Komen ini Ya komen-komen itu Bagus kok Membuat saya punya bahan Gitu Karena gak gampang Mencari bahan Buat Buat ini Buat konten-konten Benar-benar Susah lah Ya Makanya Saya gak bisa Itu Kalau teman-teman Lihat bahan itu Kita akan ulangi terus Psikologi market Kita akan ulangi terus Ya Bolak-balik cuma Ngulang-ngulangi Begitu ya Tetapi yang namanya Dasar dari sebuah Research Dasar dari sebuah Analisa Itu gak banyak orang Yang mau ngikutin Ya kenapa? Karena mereka maunya Adalah Udah lu kasih tau Gue aja Masuknya di harga berapa Ya jadi Akhirnya makanya Premium-premium itu Grup-grup premium itu Kenapa masih Subur banget Ya karena itu Ketidakmauan kita Di dalam melakukan analisa Padahal Lu analisa sebenarnya gampang kok Ini Ini kalau lu lihat Gue Menjelaskan ini aja Itu kayak Omon-omon doang Ya kata Pak Watman kan Ini omon-omon doang Benar gak? Ini semua omon-omon Semua dalam bentuk kata-kata Ya Nah artinya Kalau lu Ini baru kata-kata Tinggal lu Analisa ke dalamnya Dalam bentuk angka Ya angkanya kan clear kan Apa yang menjadi Rasio-rasio Yang bisa lu lihat Ya betul pak Memang risk management itu Adalah yang paling berat Ya apalagi Kalau kita Kita di forex ya Oh itu lebih berat lagi Ya Lu kalau gak punya Management risiko Habis Habis gitu Benar-benar habis gitu Saya kemarin Basket Ya basket Teman-teman lihat ya basket ya Ada shoot yang dari Luar ring Itu shootnya adalah Tiga poin Apa maksudnya Ring yang itu loh ya Lu apalagi bisa shoot Dari tengah lapang Itu tiga poin kan Ya Atau Lu shootnya itu kayak Slam Dekat-dekat Keranjang Cuma satu poin Ya tetapi Akan jauh lebih Lebih besar Itu potensinya dimana Shoot dari luar Atau shoot dari dalam Ya Potensi untuk lu Dapetin poin Itu kan jauh lebih Jauh lebih sering Di dalam kan Tetapi untuk bisa Ngelewatin orang-orang itu Untuk ngelewatin orang-orang itu Kan lu mesti itu ya Aduh gimana caranya Berarti kan gue jurus Gue harus bener Dribble gue harus bener Ya terus habis kemampuan gue Menghindari orang-orang itu Juga harus bener kan Ya Apalagi gue ketemu Orang-orang yang gede-gede Ya untuk mencapai Ke itunya kan Susah kan Ya makanya Saya lebih 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 gampang Shoot dari luar Tapi poinnya adalah Kalau lu punya Manajer berisiko Shoot dari luar pun Sebenarnya gak masalah Cuman Lu jauh lebih sering Meleset Ya jauh lebih sering Meleset Kan kita mau Beger-begeran kan Jauh lebih sering Meleset Karena itulah Makanya Kalau lu di Ini swing Apa position Lu shoot dari luar Kalau di forex Kan kita gak bisa Shoot dari luar Kita shoot dari dalam Terus kan Nah shoot dari dalam Artinya apa Jurus lu harus pas Psikologi lu harus pas Nah untuk bisa Yang jauh lebih banyak shootnya Maka management risiko Lu juga harus clear Nah itu 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 Moga-moga bisa cukup Membantu lah teman-teman Saya merefresh Teman-teman yang di kelas Ya Sembari teman-teman yang di IG Ataupun nanti di Youtube ya Ini loh yang kita ikutin Gitu ya Ya ini yang Ini yang kita lakukan Gitu Selama ini yang kita lakukan Nah teman-teman tinggal Yang saya berikan ini adalah Pondasinya Lu tinggal terjemahkan Kedalam jurusnya lu Ya yang di luar kelas ya Ya lu tinggal terjemahkan Kedalam jurus-jurusnya lu Ya kira-kira bener gak Atau teman-teman punya sanggahan Atau teman-teman nanti Tapi yang pasti adalah Gak usah tanya lagi Saya udah cukup seneng kok Sekarang ya Gak ada yang tanya lagi Eh gue mau masuk THPG di harga berapa Eh gue udah masuk THPG nih Gue harus taking profit berapa Udah gak ada lagi DM-DM itu Ya saya cukup seneng lah Artinya Apa yang kita sampaikan selama ini Udah cukup ini ya Cukup-cukup bisa diterima oleh Teman-teman gitu ya Jadi Kita Trading itu Bukan tergantung sama orang lain Tapi bagaimana Oh lu lihat ya Bagaimana yang dia lakukan ya Kita bilang apa ya Saya lupa ya NLP nya ya Jadi lu tinggal Lihat Kopi Kemudian habis itu modifikasi CMT ya Ya atau Atau apa gitu ya Pokoknya lu tinggal Lihat Tinggal lu analis aja Apa yang dia lakukan Itu juga sama Emang gue pernah ketemu Wyckoff Gak pernah Gue pernah ketemu Sam Sedan Gak pernah Ya emang gue pernah ketemu William John Hill Gak pernah Ya ATM ya Oh iya Amati, tiru, dan modifikasi Gitu kan Gak pernah gue lakukan itu Nah apakah si Wyckoff tau William John Hill Gak tau pasti Karena beda Wyckoff nya itu di tahun 80an Si William John Hill baru kemarin meninggal kan Tapi kita bisa ngeliat Eh ada sebuah kesamaan Disitu kita samakan jurusnya Wyckoff nya gue ambil William John Hill gue ambil Jadi kalau gue gabungkan Jadi sebuah Sebuah jurus yang lumayan gitu kan Nah karena dia lumayan Win rate nya lumayan Udah gue ambil Gitu kan Nah kemudian habis itu tinggal Masukin teknikal nya Mampu gak risk management nya Segala macam seperti apa Itu yang dilakukan oleh trader Yang saya amati seperti itu Ya Saya tiru Kemudian saya modifikasi Sesuai dengan karakter saya Kalau teman-teman merasa cocok dengan Jurus itu Ya wis tinggal ambil aja Ya tinggal modifikasi Sesuai dengan karakter masing-masing Kan gak mesti ya Misalnya gue mau ngambil TAPG Oh teman-teman melihatnya LCP lebih bagus Ambil aja LCP Ya Yang penting kan dasar-dasarnya Kita udah dapet Seperti apa Gitu kan Poinnya itu disini nih Ini di awalnya Di 4 hal ini Capital allocation Itu seperti apa Alokasi modalnya dimana Kalau kita lihat Ya emiten cuma begini doang Dia gak kalau gak buy back Bayar utang Dividends Ya satunya lagi adalah ekspansi Yang kita butuhkan apa Ekspansinya Gitu Karena kalau Kalau dia udah gak bisa ekspansi Maka kerjaannya adalah Profit bagi dividends Lihat deh Ya bagger-bagger itu gimana Profit bagi dividends Profit bagi dividends Nah buat investor itu seneng mereka Karena dividends kan Tetapi buat saya sebagai investor Saya gak seneng perusahaan yang bagi dividends doang Saya butuh Capital gainnya Jadi dividends gue dapet Oke lah gak apa-apa Sembari gue menunggu capital gains gue Gue dapet dividendsnya Ya tapi yang gue butuhkan adalah capital gain Karena capital gain pasti jauh lebih besar daripada dividends Lu bisa lihat kayak TAPG ya Ya dividends yang gue dapet itu Apa Dengan Keuntungan yang saat gue peroleh Lebih gede Keuntungan yang gue peroleh Capital gainnya lebih gede Dibandingkan dengan dividends Tetapi oke lah Dividend sebagai Ongkos gue menunggu Gitu kan Iuran gue lah ya Oke gue nunggu nih Lu bayar gue dong untuk gue nunggu Nah itu dividends Oke Gitu kan Kita jauh lebih Jauh lebih Mengharapkan adalah perusahaan itu ekspansi Kalau perusahaan ekspansi Harganya pasti akan jauh lebih tinggi Kenapa? Karena kita harapkan adalah ekspansinya berhasil Profitnya tambah gede Kalau profit tambah gede Ya pasti akan berubah dong fundamentalnya Nah at the end At the end Harga itu akan sesuai dengan fundamentalnya Itu namanya equilibrium Gitu buat kita Itu adalah keseimbangan antara harga Sama fundamental Gitu loh Nah Kalau lu mau lihat harga sama dengan fundamental Maka perusahaan itu harus ekspansi Dan ekspansinya harus berhasil Sehingga membuat harganya naik Fundamentalnya naik Gitu Ya Disitu capital gainnya kita Ya bukan dividends yang kita harapkan Tapi capital gainnya Ya Nah Jadi profit harus bisa buat ekspansi Ekspansinya harus bisa berhasil Gitu kan Nah Untuk bisa berhasil ekspansinya Berarti kan kita butuh data kan Disitu EPS kita jalan Ya disitu update kita jalan Gitu Story ini pas gak? Eh pas 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 Oh benar berhasil Gitu begitu berhasil Pasti tercermin di fundamentalnya Gitu ya Itu poinnya ya Oke teman-teman Uh satu jam lebih ya Lumayan ya Tapi gak tau nanti berapa banyak yang viewer Untuk video seperti ini ya Ya Mari kita lihat aja Oke Teman-teman hari ini Mungkin tidak ada Tidak ada pertanyaan yang terlalu ini ya Jadi Semoga Bahan yang saya siapin ini Ini kan sebenarnya itu ya Rekapitulasi dari kelas ya Ya Cuma gak ada Gak ada datanya aja Ya Moga bisa merefresh teman-teman Ya Moga buat teman-teman yang di luar Yang belum ada di kelas Ya Apa Bisa-bisa inilah Tau gini Alur kita Dimana fondasi kita Untuk melakukan analisa Seperti apa Ya Kemudian habis itu Bagaimana Akhirnya mengambil keputusan Untuk Membeli sebuah Saham Gitu ya Oke Thank you semuanya teman-teman Happy weekend Ya Sampai ketemu lagi minggu depan ya Semoga bermanfaat Saya izin pamit Thank you Sukses selalu ya Oke God bless